Sekretaris daerah Aceh, Dr. Tako Allah MKS, menghadiri dan mengikuti sidang paripurna lanjutan tentang penetapan alat kelengkapan dewan atau AKD di ruang rapat DPRA Banda Aceh Jumat 17 Januari 2020. Sidang paripurna lanjutan tersebut diagendakan untuk menetapkan nama-nama anggota AKD dari setiap fraksi oleh Ketua DPRA. Namun, fraksi Partai Demokrat, Golkar, dan P3 tidak disebutkan dalam susunan anggota AKD, baik itu Komisi-Komisi, Badan Musyawarah atau Banmus, Badan Anggaran atau Banggar, maupun Badan Legislasi atau Banle. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dahlan Jamaluddin, tiga fraksi tersebut tidak disertakan dalam daftar anggota AKD karena dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan.